Camping ada pilihan liburan yang paling sederhana, sebenarnya, dan santai. Dengan kegiatan camping juga, sebuah kesempatan emas untuk menjalin kembali ikatan dengan keluarga atau orang-orang terdekat sahabat alam. Melarikan diri dari kebisingan kota dan bersatu dengan kemegahan alam dan tidur di bawah taburan bintang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang sangat sederhana, sebenarnya, kalau sahabat alam paham betul apa yang harus dipersiapkan sebelum kegiatan camping. Sekali lagi, camping adalah sebuah liburan yang sangat sederhana. Buat yang takut cara-caranya dan kegiatan ini juga bisa dilakukan dengan santai. Dengan kegiatan camping juga, menjadi sebuah kesempatan emas untuk menjalin kembali ikatan dengan keluarga atau hubungan relasi dengan orang-orang terdekat sahabat alam. Baik ini tangga atau teman di suatu kepegerjaan. Bahkan camping juga menjadi sebuah momen untuk melarikan diri dari kebisingan kota atau kepegerjaan dan bersatu dengan kemegahan alam dan tidur di bawah taburan bintang dan cahaya bulan. Namun, selalu ada saja yang membuat momen menjadi kacau, balau, niat dan tekat excited dari rumah yang begitu menggebu untuk mendapatkan istirahat tenang dan kebahagiaan sederhana dengan cepat menjadi sebuah kisah horor di mana sebuah-sebuah alam kita tidak berhenti mengeluh kepanasan, kedinginan, bahkan kelaparan hingga hilang tersasar atau terjebak dalam suatu insiden sepele yang berakhir kritis. Mengapa berlibur-libur tenda harus berakhir? Cerita kebanyakan kesahan adalah geteledoran pemula dan sebenarnya dapat dihindari dengan perencanaan yang matang prepare yang matang, prepare yang maksimal Nah, berikut ini adalah 6 kesalahan umum yang sering terjadi saat sahabat alam melakukan kegiatan camping Dari ke-6 ini nanti saya berharap sahabat alam bisa menghindarinya Jika pengalaman melakukan kegiatan camping sahabat alam menjadi hal yang tak terlupakan tanpa kenangan buruk Sahabat alam kesalahan pertama yang menjadi sahabat alam tidak merasa nyaman dan menyenangkan saat berkegiatan di alam bebas adalah salahnya sahabat alam memilih tempat camping Bukan destinasinya yang salah Tetapi sahabat alam salah pilih tempat camping Tenda sudah Tempat camping sudah Tenda sudah disiapkan Teman camping banyak Bahkan persiapan tongsis untuk foto-foto sudah dibawa dan berangkat Tunggu dulu Melakukan kegiatan camping berarti sahabat alam siap mengalami suhu, panas, hujan, dan sebagainya Panas yang menyengat atau hujan, banjir Bahkan sahabat alam akan berhubungan dengan nyamuk dan lintah mungkin juga jamur beracun dan poison ivy Dengan kata lain Tidak semua area untuk camping diciptakan sama rata Tidak banyak sahabat-sahabat alam lenyet yang tahu bahwa lingkungan lokasi camping memiliki andil penting dalam kesuksesan petualangan camping sahabat alam Pelajari dalam-dalam tempat tujuan lokasi sahabat alam Dengan cara mencari referensi kontak basecamp Hubungi kontak basecamp dari lokasi destinasi yang akan sahabat alam tujuh Bagaimana ekosistem tumbuhan dan kehidupan binatang Apakah ada di lokasi destinasi binatang buasnya Sebelum sahabat alam benar-benar memilih lokasi destinasi Dengan menelusuri situs resmi Juga dapat menyediakan sahabat alam dengan informasi-informasi mengenai peraturan dan regulasi area untuk kegiatan camping Biaya budget serta kehidupan flora dan fauna yang ada di dalamnya Area tempat sahabat alam menancapkan pasak tenda juga penting untuk dipelajari dari jauh-jauh hari Apalagi buat sahabat alam sebagai camping pemula Bahkan memulakan solo camping sering terjebak di area camping yang tidak strategis tanpa peneduh lorumputan dan bahkan merupakan area lalu lintas para sahabat alam lainnya yang berpetualang di sana Sebuah area tenda yang baik memiliki peneduh ranting atau pohon besar lorumputan dan tanah datar Apalagi kalau sahabat alam menemukan area camping seperti rumputan area lapangan sepak bola sejenis rumput itu di atas rumputan sejenis itu sangat baik untuk mendirikan tenda karena jika hujan lepah tidak terlalu banyak mengotori tenda sahabat alam beda dengan lokasi tanah yang datar tetapi area untuk tenda tanpa rumputan tentunya saat hujan turun apalagi terhas ini akan sangat motori tenda terutama di bagian bawah tenda kesalahan yang kedua yang sering sahabat alam melakukan adalah repair yang kurang atau persiapan yang ala kedarnya kebanyakan orang sahabat alam berpikir untuk terjun langsung ke medan perang tanpa persiapan tanpa mencari referensi tanpa menghubungi kontak base game misalnya bahkan tanpa strategi bahkan tanpa mempertimbangkan bagaimana keselamatan mereka nantinya kunci utama untuk menghindari resiko keteredoran hanya berputar di persiapan atau prepare dan perencanaan matang jauh hari sebelum hari misalnya ukuran tenda yang akan dibawa disesuaikan dengan kapasitas sawat-sawat alam yang akan mengikuti kegiatan camping dan kesiapan perlengatan camping lainnya dari prepare yang kurang ini bahkan tidak ada melibatkan yang namanya checklist padahal dengan checklist juga kita bisa melihat daftar barang yang kita miliki dan mengecek langsung di rumah atau di sekretariat sebelum ke lokasi medan perang hindari prepare yang kurang hindari prinsip langsung ke medan perang di kesalahan yang kedua ini lakukan perencanaan prepare yang matang jangan mempunyai prinsip langsung ke medan perang kecuali sahabat alam berniat untuk backpacking selalu pilih ukuran tenda dua atau tiga kali lebih besar daripada klaim kapasitas misalnya sahabat alam membawa peserta delapan orang dan sahabat alam membawa dua tenda masing-masing tenda dengan kapasitas empat orang jangan mengklaim kapasitas luas tenda dibanding jumlah orang yang sebenarnya hal seperti ini harus diperlindungkan misalnya satu tenda dengan ukuran tiga orang dewasa sebenarnya hanya muat satu orang dewasa beserta di dalamnya adalah peralatan campingnya atau dua orang dewasa maksimal jangan sampai terjadi terhimpit satu sama lain ukuran tenda dua orang dewasa hanya muat untuk satu orang dewasa karena untuk sisanya adalah ditempati oleh peralatan camping kita termasuk carrier dan sebagainya jadi jangan terkamuklase oleh ukuran tenda di mana kapasitas tendanya berukuran untuk empat orang dan kita tetap berprinsip untuk empat orang empat orang paling tidak kita perhitungkan untuk satu atau dua orang pada saat prepare di rumah atau sekretariat di dalam dunia camping yang akan menjadi rumah sahabat alam untuk sementara waktu mencoba bertahan hidup rayaknya acara realita di stasiun TV bukanlah hal yang bijak jika sahabat alam mencontoh di sana bawa bantal jika memang sahabat alam tidak bisa tidur tanpa bantal peralatan tidur yang seadanya justru akan membuat sahabat alam menjadi benci untuk masuk ke dalam tenda dan tidur bahkan akibatnya adalah sulit tidur kinyak pada saat prepare ini sahabat alam juga harus lakukan perakiraan cuaca untuk hari-hari saat sahabat alam berkegiatan di lokasi yang sudah ditentukan dan jangan lupa pakaian atau outfit selama berkegiatan camping sesuaikan outfit atau pakaian yang akan dibawa selain itu tentu sahabat alam juga tidak mau berurusan dengan panik saat mengetahui ada prem tenda yang patah resleting tenda rusak matras angin bocor atau membawa gas yang isinya setengah atau skenario buruk lainnya dengan mengetahui dan menganalisa kemalangan kemalangan yang akan terjadi di lokasi camping nanti atau di area camping nanti saat para bantuan tidak lagi memungkinkan sebaiknya sebelum sahabat alam pergi ke lokasi camping tes trip dulu peralatan peralatan yang akan dibawa terutama peralatan tenda kompor dan lain sebagainya bahkan kapasitas dari tenda tenda itu apa saja dari mulai pasak tali prem dan pendukung tenda lainnya untuk kompor juga lakukan tes trip siapa tahu kompor yang kita bawa ada yang mampet termasuk gas yang kita bawa apakah betul isinya maksimal sebetulah alam bisa lakukan itu di pekarangan rumah kemungkinan lain juga dalam tes trip coba siram dengan air tenda sahabat alam saat didirikan di pekarangan rumah apakah masih tahan air atau mungkin ada kebocoran yang selama ini tidak sahabat alam ketahui mungkin juga ada peralatan untuk serana tidur lainnya seperti sleeping bag center jangan lupa bawa baterai cadang terutama jika barang tersebut baru dan belum teruji kesalahan ketika jangan mengandalkan GPS maksudnya adalah bawa kompas dan peta manual serta kemampuan sahabat alam untuk menggunakannya dan jadikan GPS sebagai bala bantuan alternatif yang sebenarnya tidak dapat diandalkan di alam liar dan mudah rusak jangan pula mudah percaya pada mitos rakyat bahwa lumut yang tumbuh di bagian utara sebuah pohon artinya matahari akan terbit di sisi timur pohon tersebut dan meniti sungai hingga hilir menjamin peradaban lumut memang tumbuh di tempat-tempat lembab dan matahari hanya dapat terlihat terbit di timur jika sahabat alam berada di ketinggian tertentu bagaimana jika tertentu kabut tentu tidak akan terlihat oh matahari terbit dari timur maka dari itu jangan mengandalkan GPS kesalahan berikutnya adalah lupa bawa kotak pet 3k tentu saja jangan lupa bawa kotaknya saja tapi isinya jangan percaya bahkan dengan semua tindakan pencegahan yang sudah dilakukan sahabat alam tidak akan kebal dari luka lecet dengan segala kegiatan fisik seperti trekking hiking dan berlari seseorang pasti akan terluka pastikan sahabat alam selalu memiliki kotak P3K di dalamnya termasuk salak antibakteri dan perban namun tidak perlu juga hingga menguap berlusin-usin pres terluka dan gulungan perban tanpa ujung bawah persiapan obat-obatan seperti ibupropen benadril dan krim hidrokortison ketiganya itu adalah obat non resep multi guna untuk segala situasi seperti sakit kepala otot tertarik gigitan serangga hingga ruang kemerahan di kulit selain itu jika sahabat alam memiliki daftar obat-obatan pribadi seperti obat asma atau diabetes jangan lupa dibawa termasuk informasi kesehatan pribadi sahabat alam dan tentunya daftar resep obat ada baiknya untuk membaca dan meneliti fungsi dan instruksi pemakaian dari setiap obat yang ada di dalam kotak P3K sahabat alam untuk menghindari kebingungan dan salah paham saat akan menggunakannya jangan sampai salah menggunakannya di resep obat dalam satu kali pemakaian satu tablet sementara sahabat alam mengkonsumsinya dua atau tiga tablet bisa hang sahabat alam kesalahan dari kurangnya prepare dan ini juga yang akan membuat kegiatan camping sahabat alam menjadi menderita dan kurang menyenangkan kekurangan makanan saat sahabat alam di perkotaan sahabat alam dianjurungkan untuk mengkonsumsi setidaknya dua liter cairan per hari tetapi saat diantah berantah ketika melakukan kegiatan camping sahabat alam akan melukan tiga liter asupan cairan setiap hari tapi itu juga tergantung dari cuaca panas dan aktivitas sahabat alam selama di lokasi camping bila sumber air bersih sulit ditemukan di alam liar di lokasi camping maka dari itu pastikan untuk membawa tablet iodine atau filter jika perlu untuk penyairing air satu hal yang pasti jangan mencoba untuk minum urin sahabat alam atau alkohol sekalipun kondisinya sampai kehabisan suplai air bersih karena urin bersifat diuretik dan alkohol dapat menyebabkan sahabat alam mudah kehilangan suhu tubuh dan tentunya akal sehat sahabat alam juga akan kehilangan karena alkohol dua yang sahabat alam butuhkan untuk bertahan di lingkungan bebas sangat mudah untuk menyepelekan berapa banyak makanan yang sahabat alam butuhkan jika sahabat alam tidak berencanakannya jauh-jauh hari selama kegiatan camping sahabat alam akan membutuhkan porsi makanan yang mencukupi 3 kali makan dan 2 kali makanan ringan berhitungkan juga banyak makanan yang harus sahabat alam bawa dengan jumlah rombongan camping dan persiapkan juga porsi cadangan untuk mengatasi kelaparan mendadak setelah kecapean beraktifitas seharian dan juga mungkin kedatangan tamu-tamu sahabat alam lainnya di luar dari anggota camping sahabat alam kesalahan keenam tidak bisa membuat api sebenarnya kesalahan kentam ini adalah bawalah pemantik api walaupun di lokasi nanti sahabat alam dapat berburu ranting-ranting pohon dan sampah untuk membuat api akan selalu lebih baik untuk tidak bergantung pada sumber daya yang sahabat alam tidak yakin sahabat alam miliki tidak ada salahnya bawa pemantik api namun membuat api di area lokasi camping juga ada aturannya apalagi sampai membuat api unggun ingat membuat api unggun disesuaikan juga dengan cuaca saat itu apalagi angin kencang yang menarah ke lokasi tenda sementara sahabat alam membuat api unggun di depan tenda dan ditiup angin ke arah lokasi tenda sementara lagi sahabat alam membuat tenda yang berbahan kain parasut kembang api yang terbang ditiup angin akan mengenai dasar kain tenda sahabat alam dan akibatnya akan terjadi bolong-bolong sesuai dengan ukuran percikan kembang api dan sahabat alam juga harus tahu aturan-aturan lokasi camping misalnya tidak membuat api di bawah keduhan mohon yang rendah tidak meningkatkan api unggun yang menyala tanpa pengawasan dan matikan api sebelum sahabat alam tidur sahabat alam jangan percaya mitos bahwa semuanya tidak ada yang sempurna kesempurnaan itu memang terlalu jauh tapi paling tidak dengan persiapan-persiapan yang matang prepare di rumah atau di sekretariat yang maksimal amankan semua persiapan-persiapan saat di rumah atau di sekretariat agar kegiatan di lokasi nanti dapat dirasakan oleh sahabat alam dengan nyaman yang endingnya nanti ada setelah kegiatan sahabat alam merasakan menyenangkan jadi faktor utama adalah sebelum sahabat alam melakukan kegiatan berkegiatan di alam bebas camping dan lain sebagainya termasuk mendaki gunung hacking dan sebagainya adalah aman aman semua prepare checklist barang sebaik mungkin lakukan juga untuk mencari referensi informasi sebaik-baiknya seakurat mungkin hindari semua kesalahan klasik di atas yang barusan saya uraikan tadi enam kesalahan yang umum terjadi dan sering disepelekan dan saya jamin pengalaman kegiatan camping sahabat alam menjadi suatu kenangan dan menyenangkan dan yang paling penting di lokasi camping nanti adalah yang paling penting jangan pernah dekati binatang liar sahabat alam saya harap video materi ini bermanfaat buat sahabat alam untuk tidak melakukan kesalahan dari enam kesalahan klasik oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di matematik berikutnya di GAP channel saya Lidia Usman bersama GAP channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati